Halo selamat pagi, selamat bertemu lagi sama nenek yang hari ini bangun tidur badannya enak tapi lemes. Kemarin seharian itu pergi dari pagi pulang sampai sore, nah aku itu tadinya cuma cari pot untuk anggrek karena aku mau menata ulang sama memperbarui kesenenganku. Untuk anggrek, maaf maaf, soal ini anggrekku itu kan pada mati karena tanaman yang besar-besar pada ditebang. Terus jadi panas sekali suasananya. Maafkan, maafkan belum minum banyak baru air putih jadi kadang-kadang itu kering terus batuk. Tapi aku enggak punya sakit batuk. Cuman ya memang badan itu kalau sudah tua itu mesti harus dijaga semuanya. Yang mana kadang-kadang sudah ada yang lupa tadi pagi-pagi nomor satu karena kemarin seharian pergi enggak bisa nyirami. Jadi ini padusan nyirami anggrek-anggrek yang masih tersisa yang di belakang. Terus hari Senin ini punya jadwal lagi kebetulan saya harus berkumpul sama teman-teman yang setiap sebulan sekali. Nah ini nanti acaranya jam 11 untuk makan bersama. Terus kebetulan saya yang dapat tugas untuk mencari tempat untuk mencarikan snek. Terus kebetulan saya berdua jadi temanku yang cari snek. Saya dibebaskan karena kondisi dan keadaan saya yang sudah tidak ini sudah terbatas. Badannya lah, badannya itu sudah cepat capek. Terus kadang-kadang enggak bisa terjangkau untuk pikiran-pikiran yang mungkin kurang pantas ya kalau untuk menyajikan makanan atau apa-apa. Terbatas dengan sekemampuanku saja secara pemikiran. Jadi ya sudah lah asal kita bergabung. Masih bersilaturahmi. Ini mata itu rasanya itu kayak masih ngantuk. Naik dituruti ya, mengharap turu. Tapi gimana ya, nanti kalau seumur saya itu kerjaannya cuma tidur tambah melemah. Jadi sebisa mungkin aku juga harus ngubah ke awak. Ngubah ke awak saat tekan nih. Karena masing-masing juga berbeda. Kita yang seumuran saja tidak sama satu sama lain. Ada yang masih betul-betul bisa naik motor, betul-betul masih bisa jalan kaki, masih bisa bersepeda. Keadaanku sudah beda. Saya itu sudah empat kali operasi yang mana itu berkaitan dengan fungsi metabolisme semua. Begitu juga saya juga pernah ngalami stroke yang mana, walaupun itu stroke ringan. Tapi dampaknya itu juga sekarang itu misalnya ada sesuatu apa yang pakai mikir rotaknya, pakai kerja gitu. Apa yang tidak sehati itu pusing, aku sudah pusing. Jadi aku sudah enggak mau mikir yang ruwet, enggak mau yang bikin mumet. Aku sudah seininya saja, sekemampuan saya. Kebetulan saya juga di rumah itu sama adik saya, tapi terus terang itu enggak tahu memang lemah badannya. Lianeming, sambateloro, golek obat. Adalah aku itu bukan dokter ya, enggak golek obat, enggak kuah aku ya kadang-kadang sebel banget. Tapi ya kadang-kadang itu jadi pikiran, mau ya enggak golek obat ini, enggak dokter. Di puskesmas juga belianya itu enggak harus bayar. Tapi males dia juga perginya seneng-seneng yang sedia, seneng aja. Senengnya itu liani meng melukis bersama temennya, lemuni golek duit. Ini ya duitnya ya sebatas itu aja. Jadi saya itu juga masih mikir. Kadang-kadang itu ya nubruk ke saya lagi, ke saya lagi. Aku kalau anak-anakku bilang gini, ya mama itu memang bikin repot. Udah harusnya dia itu sendiri. Karena sudah tua juga. Lah ya piye wong rande bojo rande anak randwe kuwi. Jadi aku tuh sebagai kakak yang tertua itu. Jadi ya nyuuk mengmesake, kesian-kesian. Tapi dikasihani itu ya wisku mau. Terbatas pikiran ini. Jadi mungkin juga orang mikir kalau aku juga sebetulnya sedia. Tapi Tuhan itu kan menciptakan beberapa. Kan orang tua saya juga mungkin menginginkan punya anak. Tidak seperti itu juga. Tapi ya gimana lagi. Kayak saya juga mungkin juga banyak kekurangannya. Jadi aku liani maklum-maklum yang wedi karo gusti Allah. Aku takut sekali kalau sama Tuhan. Paling takut sama Tuhan. Itu saja. Maaf ya pagi hari saya ngeceh. Karena aku sebetulnya mau bikin video nanem anggrek. Tapi waktunya ini nanti pasti gak nyampe. Itu harus santai. Harus di rumah yang tidak harus pergi. Karena saya harus pergi. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengerjakan itu. Terus ini paling ya nanti sedia untuk makan. Nah adik saya itu kalau gak sayang yang nyepaki makan itu dia katanya si cari sendiri. Ini nanti malah mau sak-masik. Dapur, rewe, wisono kemote, lo, dikum, kit, mau bengi. Gak tahu aku. Jadi kadang-kadang itu ya wis mumet dewe, ngerasa. Ini rarap tak rasa. Sudah biar aja dia masih bisa hidup, masih bisa beraktifitas itu. Aku bersyukur. Tak syukurin semoga aku kuat aja. Terima kasih sudah menonton. Ini kalau gak pakai kacamata kata temenku aku ini akan kocok nontonnya dati sipit mengkoyok garis. Ya memang sudah keturunan sayang. Orang Jawa yang matanya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga yang nonton video ini juga diberkati Tuhan. diberi kelimpahan, diberikan rezeki, semua diberi kesehatan, diberikan segalanya yang terbaik. Kita isi pikiran kita, mindset kita untuk yang baik saja. Semua pikiran itu diisi dengan diri kita sendiri. Jadi kita memang harus merubah mindset yang tidak baik itu diisi yang baik-baik saja. Berkat Tuhan, semuanya baik. Tuhan selalu memberkati dan selalu bersama kalian. Sampai saya itu kalau mau nyari apa itu kepikiran, tahu-tahu di depannya. Apa kepikiran, tahu-tahu di depannya. Karena aku selalu ingin bersama Tuhan. Makanya aku paling takut sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.